Pemirsa Gubernur Cambi mengunjungi sejumlah pos pengamanan Nataru di malam pergantian tahun Jumat 31 Desember 2021. Al-Haris memastikan sepanjang malam pergantian tahun baru 2021 ke 2022 di Cambi berjalan aman dan kondusif. Menjelang detik-detik malam pergantian tahun Gubernur Cambi Al-Haris secara langsung melakukan peninjauan di sejumlah pos pengamanan operasi Lilin 2021 pada Jumat 31 Desember. Pos pengamanan yang dikunjungi mulai dari pos Citra Raya City, pos pump air mancur di depan kantor Gubernur Cambi, hingga kawasan Kota Baru. Dalam tinjauannya Al-Haris tampak menyapa personel yang berjaga tidak hanya itu. Haris juga menyerahkan bingkisan berupa makanan dan minuman. Dirinya mengatakan kehadiran ke pos-pos pengamanan ini guna memantau situasi dan memastikan bahwa tidak ada warga yang berkumpul dan merayakan tahun baru dengan cara-cara yang sifatnya euphoria. Lebih lanjut, Haris menyebut bahwa seluruh personel gabungan yang berjaga siap mengamankan jalannya pergantian tahun. Terlebih kata Haris, cuaca di Kota Cambi yang baru saja digoyur hujan sehingga membuat warga enggan keluar rumah dan memilih beristirahat dan dapat dipastikan kondisi perayaan malam tahun baru 2021 menuju 2022 di Cambi berjalan aman dan kondusif. Pemantau situasi, kita ingin pastikan bahwa tidak ada warga yang berkumpul dan merayakan tahun baru dengan cara-cara yang sifatnya euphoria. Nah, Alhamdulillah semua kondusif aman dan warga, dan langsung aja juga hujan, sehingga warga lebih banyak di rumah mereka. Alhamdulillah kondusif aman, kondusif, dan Cambi insyaAllah dalam hari ini cukup stabil. Harapan tahun 2022 ini Pak? Yang pertama, harapan kita ini COVID-19 si Cambi bisa hilang sepertinya. Sebab Cambi tidak mungkin dibangun kalau posisi tidak awal, COVID-nya masih ada, warga masih resah, nah ya, pasti kita juga harapkan kemampuan daerah. Kalau COVID-nya sudah hilang, pandemi ini sudah hilang, nah kita enak, ya, kita menangkan dengan baik, masyarakat dengan baik, kita ke depan, nah, jadi bisa... Alharis menambahkan selama COVID-19 belum hilang, masyarakat pun menjadi resah. Kendati demikian, Haris tetap menghimbau kepada masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan. Dan berharap tahun 2022 Provinsi Cambi pulih dan mantap dengan melangkah ke depan bahwa Cambi bisa lebih baik.